Melihat pihak lain ingin pergi, Yau Guang berkata, saya bersedia membantu Anda. Baiklah, silahkan, kata sesepuh berpakaian hitam itu sambil tersenyum. Kemudian kelompok itu segera kembali. Ketika klan ular sanca pemakan langit menerima berita itu, mereka menjadi marah. Beraninya dia membunuh begitu banyak orang kuat mereka. Mereka tidak membiarkannya pergi. Terutama saat mereka mendengar bahwa dia memiliki setengah dari toples pemakan langit di tangannya. Mata klan ular piton pemakan langit berbinar. Pemimpin klan pemakan langit memancarkan cahaya dingin. Dia berkata, setelah menunggu selama bertahun-tahun, kami akhirnya menemukan keberadaan separuh lagi dari toples pemakan langit. Kita harus melengkapi koleksi itu dan membentuk toples pemakan langit yang sesungguhnya. Mereka mulai mengatur. Adapun Yau Guang, ia diatur untuk tinggal di halaman yang tenang. Yau Guang tidak terburu-buru. Dia tidak ikut serta dalam hal-hal ini. Sebaliknya, dia berdiri di halaman dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mengagumi bunga-bunga. Namun, matanya telah berubah menjadi dua pusaran air hitam. Yau Guang membentuk segel tangan dan menggunakan seni iblis pemakan langit untuk merasakan dengan seksama. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ya, itu memang aura dari toples pemakan langit. Itu seharusnya adalah tutup toples pemakan langit. Kali ini, dia telah menemukan toples pemakan langit. Selanjutnya, dia akan membiarkan mereka bertarung. Lin Woody, aku akan memberimu masalah. Mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan. Tentu saja, dia tidak menyangka akan menggunakan klan piton pemakan langit untuk membunuh Lin Suan. Karena Lin Suan tidak mudah dibunuh. Tujuannya adalah bagian lain dari toples pemakan langit. Tepatnya, itu adalah guci pemakan langit yang ada di tangan ular piton pemakan langit. Dengan benda ini, kekuatannya akan dapat tumbuh lebih kuat lagi. Kekuatan Yau Guang telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Dia telah mencapai Raja Sembilan Mahkota. Tidak ada jalan lain. Seni iblis pemakan langit adalah seni bela diri terlarang. Seni itu sangat mengerikan. Yau Guang diam-diam telah melahap banyak sekali ahli. Itulah sebabnya kekuatannya meningkat pesat. Namun, ia telah mencapai titik jenuh. Jika ia terus melahap, kekuatannya tidak akan bertambah banyak. Tanpa pertemuan yang kebetulan, akan sulit baginya untuk berkembang. Oleh karena itu, ia harus menemukan toples pemakan langit. Dengan cara ini, ia bisa terus melahap pembangkit tenaga listrik lainnya. Adapun Kaisar Kuasi Sembilan Langit dalam benaknya, sudah hilang. Tepatnya, ia telah dilahap oleh Yau Guang. Prosesnya tidak mengasihkan. Yau Guang sudah menyiapkan jebakannya. Dia tidak berniat membiarkan pihak lain pergi, dia juga tidak berencana untuk bergabung dengan Raja Surgawi dunia lain. Dia berencana untuk melahap dunia dan menjadi Kaisar Agung. Setelah bertahan di ras ular piton pemakan surga selama lima hari, para kultifator alam pengguncang cahaya mulai bergerak. Karena klan ular piton pemakan surga hendak berangkat. Kali ini, tetua agung klan ular sanca pemakan surga memimpin rombongan tetua dan ular sanca pemakan surga yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja mereka membawa guci pemakan surga bersama mereka. Mata Yau Guang memancarkan cahaya dingin. Dia mengikutinya. Setelah merasakan kekuatan para tetua ini, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya ringan, tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang bukan saat yang tepat untuk merebut guci pemakan surga. Dia ingin menunggu sampai kedua belah pihak mulai bertarung, terutama ketika klan piton pemakan surga dikalahkan oleh Lin Xuan. Itulah satu-satunya kesempatannya. Kali ini mereka penuh percaya diri. Mereka belum pernah mendengar tentang Lin Xuan. Dia hanya tahu bahwa ada Lin Woody, tetapi bukan Lin Xuan. Siapakah Lin Xuan menurut dirinya? Bukankah itu hanya karena dia memiliki setengah toples penelan surga? Namun dapatkah dia dibandingkan dengan kita? Ini adalah tetua agung yang secara pribadi bergerak, dan dia bahkan membawa tutup toples pemakan surga. Dia pasti bisa membunuh pihak lain. Kali ini, kami ingin membalas dendam. Orang-orang dari klan piton pemakan surga sangat percaya diri. Mereka masih belum tahu bahwa Lin Xuan adalah Lin Woody. Jika mereka tahu, mereka mungkin tidak akan begitu optimis. Sangat mungkin mereka akan begitu takutnya sampai-sampai mereka akan berlutut di tanah. Masyarakat Ras Naga masih belum mengetahui hal-hal ini. Lin Xuan berpartisipasi dalam pembangunan kota Naga Ilahi. Pada saat ini, kota Naga Ilahi menjadi semakin spektakuler. Formasi yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan Lin Xuan bahkan menciptakan patung Naga Ilahi. Kelihatannya sangat mirip dengan Raja Sepuluh Mahkota dari Ras Naga saat itu. Lin Xuan mengingatkan Ras Naga untuk tidak pernah menyerah. Adapun Naga Merah, ia dengan hati-hati membentuk formasi. Formasi ini meminjam kekuatan jiwa Naga. Itu adalah formasi yang sangat mengerikan. Setelah formasi itu terbentuk, akan sangat sulit memisahkannya dari senjata kelas ekstrim. Lin Xuan merasa itu belum cukup. Bahkan, dia meminta Xiaobai untuk mencari lebih banyak harta karun di dunia pedang. Jika mereka menggali beberapa benda misterius dan menempatkannya dalam formasi ini, mereka bahkan dapat memblokir senjata kelas ekstrim. Lin Xuan juga secara pribadi pergi ke dunia pedang. Katak itu masih ada di sana, menyerap kekuatan. Ia telah memasuki kondisi yang sangat misterius. Lin Xuan sangat terkejut. Dia merasakan jejak kekuatan Kaisar Agung dari katak itu. Jelas saja, katak itu telah menyerap setengah kekuatan katak itu. Itu sedang mengalami beberapa bentuk evolusi. Mengenai hasil akhirnya, Lin Xuan tidak yakin. Dia hanya bisa menunggu. Selama periode ini, Murong King Cheng, Yan Ruyu, Sue Ki, dan yang lainnya juga datang melalui formasi teleportasi. Mereka menemani Lin Xuan dan membantu membangun kota Naga Ilahi dari waktu ke waktu. Hari-hari Lin Xuan cukup santai. Namun, Murong King Cheng dan yang lainnya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Bagaimanapun, Ras Phoenix dan Gunung Kaisar Monster membutuhkan mereka. Untung, formasi Crimson Dragon sangat hebat. Bahkan jika harus berteleportasi melintasi medan bintang, itu tidak akan menjadi masalah sekarang. Oleh karena itu, sangat mudah bagi Murong King Cheng dan yang lainnya untuk datang dan pergi. Setiap hari, selalu ada perubahan baru di Divine Dragon City. Formasi di pihak Crimson Dragon dengan cepat mengembun. Pada akhirnya, terbentuklah kepala naga besar yang menyelimuti seluruh kota Naga Ilahi. Kepala naga itu terangkat tinggi. Naga itu mengangkat kepalanya. Ini adalah fenomena yang sangat menakutkan di langit dan bumi. Banyak orang di Tanah Dewa terkejut. Astaga, ini adalah sebuah ide jenius. Apakah ras naga benar-benar akan bangkit? Mereka tak terhentikan. Tidakkah mereka melihat bahwa Kaisar Naga dan Higan belum bergerak? Siapa yang bisa menekan partai lain? Lin Woody terlalu kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan gelap di kejauhan kembali mengembun. Kemana pun mereka lewat, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Mereka semua tertelan. Banyak sekali orang yang segera berlarian, dan berita itu pun segera menyebar. Ras ular piton pemakan surga bergerak cepat dan telah melahap banyak tempat. Itu adalah sekelompok iblis yang melahap dunia. Banyak orang melarikan diri demi keselamatan mereka. Secara bertahap, ras ular piton pemakan surga bergerak menuju ke arah Kota Naga Ilahi. Tidak mungkin. Mungkinkah mereka akan menyerang Kota Naga Ilahi? Seseorang berkata. Konon, ras ular sanca pemakan surga pernah berselisih dengan ras naga. Sekarang, tampaknya mereka datang ke sini untuk membalas dendam. Apakah ras ular sanca pemakan surga memiliki air di kepala mereka? Beraninya mereka menyerang Lin Woody? Apakah mereka ingin mati? Siapa yang tahu? Mungkin mereka punya beberapa kartu truf. Semua orang berdiskusi, tetapi banyak orang tidak terlalu menghargai ras ular piton pemakan surga. Lin Suan terlalu kuat, kecuali Kaisar Agung datang, akan sulit untuk menekannya. Ras ular piton pemakan surga tidak mengetahuinya. Mereka tidak tahu bahwa orang yang akan mereka serang adalah Lin Woody. Pada saat ini, mereka akhirnya tiba di depan kota naga ilahi. Awan gelap yang tak terhitung jumlahnya turun. Tetua pertama berteriak dingin, Lin Suan dan klan naga, keluarlah dari sini. Berlututlah dan terima kematianmu. Kami akan mengambil alih jiwa naga. Juga, serahkan senjata pamungkasmu. Aku akan memberimu kematian cepat. 5.872 Suaranya yang nyaring menyebar ke seluruh tempat. Orang-orang di kota naga ilahi tentu saja mendengarnya. Orang-orang dari ras naga bertanya, Tuan kota, apa yang harus kami lakukan? Penguasa kota naga ilahi tentu saja Lin Suan. Dia berkata, hanya segerombolan semut. Abaikan saja mereka. Lanjutkan bisnis kita. Orang-orang ras naga mengangguk, mengabaikannya. Setelah berteriak sekian lama, orang-orang di bawah pun terdiam. Orang-orang dari ras ular sanca pemakan surga tertawa terbahak-bahak. Apa Lin Suan, ras naga apa, mereka tidak lebih dari ini. Apakah mereka hanya pengecut yang tidak berani menanggapi? Itu saja, mereka sangat bangga. Namun, beberapa penonton berkata, Bukan berarti mereka tidak berani menanggapi. Mereka mungkin diabaikan. Apa, ketika orang-orang dari ras ular piton pemakan surga mendengar hal itu, Mereka langsung marah besar. Mereka diabaikan. Siapa yang berani mengabaikan mereka? Sang tetua pertama melihat ke bawah dengan hati-hati. Dia melihat orang-orang di kota naga ilahi masih sibuk, Seolah-olah mereka adalah udara. Apakah mereka benar-benar diabaikan? Menjijikan. Pria, serang dia. Orang-orang dari ras ular sanca pemakan surga Segera berkumpul dan membentuk busur besar. Kemudian, hukum-hukum di tubuh mereka berkumpul Dan membentuk anak panah hitam. Anak panah hitam ini mengandung kekuatan melahap yang tak terbatas. Kemanapun ia lewat, Ia dapat melahap segalanya. Orang-orang dari ras ular sanca pemakan surga menarik busur dan melepaskan anak panah. Anak panah hitam itu berubah menjadi meteor, Membentuk ruang hampa di udara. Ia menyerang ke bawah. Ini adalah serangan gabungan dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kota pihak lain pasti akan hancur menjadi abu. Ini adalah akibat mengabaikan mereka. Berdengung. Bas, anak panah hitam menari-nari. Formasi susunan kota naga ilahi di bawahnya berkedip-kedip. Kepala naga besar itu meraung ke langit. Naga itu mengangkat kepalanya, mengguncang sembilan langit. Mengaum. Raungan naga yang mengerikan membuat darah para ahli ras naga yang tak terhitung jumlahnya mendidih. Raungan naga yang keras juga keluar dari tubuh mereka. Sepuluh ribu naga mengangkat kepala mereka, mengabaikan segalanya. Batu pedang pemakan surga yang hitam retak akibat raungan naga ini dan hancur berkeping-keping. Sialan, itu malah memblokirnya. Orang-orang dari ras ular piton pemakan surga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka tidak menyangka pihak lain memiliki formasi susunan yang begitu mengerikan. Semua orang di Divine Dragon City menghela napas lega. Abaikan saja dan teruslah membangun. Ketika Yao Guang melihat pemandangan ini, dia juga menyipitkan matanya. Dia harus mengakui bahwa Lin Suan memang sangat kuat sekarang, membuatnya cemburu. Namun tak lama lagi dia akan melampauinya. Dia berjalan mendekat dan berkata, Penatua pertama, apakah Anda melihatnya? Mereka terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menganggap kalian semua penting. Mengapa dia masih menahan diri? Bukankah dia membawa Gucci pemakan surga? Dia langsung melancarkan serangan Dao Ekstrim untuk memberitahu mereka bahwa klan piton pemakan surga tidak dapat ditantang. Ya, benar. Yang lainnya pun mengangguk setuju. Tetua berbaju hitam juga berkata, Tetua pertama, mari kita gunakan kartu truf kita. Kita perlu memberitahu semua orang bahwa tidak ada yang bisa menantang kita. Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam. Baiklah, mari kita gunakan toples penelan langit bersama-sama. Dia membentuk segel tangan dan dengan hati-hati merobek kekosongan itu. Sebuah tutup hitam melayang ke atas dan ke bawah. Desain tutupnya sederhana dan tanpa hiasan. Warnanya hitam pekat, dan begitu muncul, ia melepaskan sejumlah besar tenaga. Ada pola-pola misterius pada tutupnya, dan aura mengerikan terpancar darinya. Lakukanlah. Sang Tetua Agung meraung marah, sambil memegang tutupnya di tangannya. Orang-orang dari klan piton pemakan surga di sekitarnya semuanya mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan menuangkannya ke dalamnya. Pergilah ke neraka. Beraninya kemeremehkan klan ular sanca pemakan surga kami. Tak termaafkan. Tutup guci penelan surga ditekan dengan kuat. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang. Suara guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan kehampaan pun hancur. Semua orang menatap ke langit. Wajah mereka penuh kengerian. Apa yang terjadi? Bahkan lebih banyak orang jatuh berlutut dalam kehampaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Di kota naga ilahi, naga-naga yang tak terhitung jumlahnya meraung ketakutan. Ekspresi Crimson Dragon berubah. Itu adalah kekuatan senjata Dao ekstrim. Siapa yang menyerang kita? Sialan, apakah Raja Surgawi Alambaka ada di sini? Apakah ular piton pemakan surga itu berasal dari Raja Surgawi Alambaka? Pupil mata linsuan mengecil. Aura ini. Ini bukan hanya kekuatan senjata Dao ekstrim, tetapi juga kekuatan Gucci penelan surga. Setengah dari toples penelan surga di tangannya terbang keluar dan terus berputar. Mungkinkah? Mata linsuan berbinar, dan cahaya reinkarnasi yang sangat mengerikan menembus sembilan langit. Dia menatap ke langit. Di langit, ada tutup hitam yang turun dengan cepat. Itulah tutup Gucci penelan surga. Linsuan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan dapat melihat tutup toples penelan surga. Dengan lambayan tangannya, linsuan juga melemparkan toples penelan surga, membentuk pusaran yang mengerikan. Keduanya bertabrakan, dan dua lubang hitam saling melahap satu sama lain. Kemudian mereka menghilang di antara langit dan bumi. Apakah itu diblokir? Orang-orang dari klan naga menghela napas lega. Naga merah dan naga api neraka terbang mendekat. Aura yang mengerikan. Mengapa auranya terasa sangat mirip dengan Heaven Swallowing Jar? Linsuan berkata, Tidak mirip, tapi sama. Itulah tutup Gucci penelan surga. Naga merah itu tersentak. Tutup Gucci penelan surga ada di tanah dewa. Dan itu ada di tangan ular piton pemakan surga. Linsuan tersenyum. Ya, ini kejutan yang menyenangkan. Gucci penelan surga memang sangat misterius. Gucci itu ditinggalkan oleh Kaisar Agung penelan surga. Dia adalah kekuatan besar yang misterius, dan keberadaannya masih belum diketahui. Terlebih lagi, hanya Gucci penelan surga dan seni iblis penelan surga yang tertinggal. Tanpa ortodoksi, tanpa keluarganya, dan tanpa tujuannya, tidak akan ada ajaran tahu. Belum lagi mencari keberadaan separuh lagi Gucci penelan surga. Tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya sekarang. Naga api neraka juga tersenyum. Sepertinya kita bisa memadatkan Gucci penelan surga yang lengkap hari ini. Linsuan menganggup dan terbang ke udara. Di sisi lain, orang-orang dari klan piton penelan surga juga terkejut. Apakah itu diblokir? Wajah Tetua Agung tampak dingin. Dia bisa merasakan tutup Gucci penelan surga di tangannya bergetar hebat. Aura pihak lain sama seperti miliknya. Itu adalah separuh dari toples penelan surga. Hari ini, mereka akhirnya bisa memadatkannya. Dia tertawa. Linsuan, serahkan Gucci penelan surga dan aku akan memberimu kematian cepat. Linsuan terbang ke udara. Dia mendekat dan berkata dengan suara rendah, aku juga akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan tutup Gucci penelan surga dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Aku bahkan akan mengizinkanmu bergabung dengan persatuan ilahi. Lelucon apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengampuni nyawa kami? Bergabung dengan Divine Union. Apakah kamu layak? Orang-orang dari klan ular piton penelan surga tertawa. Tetua, jika kau menyerang lagi, bunuh saja dia. Konfrontasi Dao Ekstrim. Tanpa Gucci penelan surga, dia bukan apa-apa. Beberapa pembangkit tenaga listrik sangat arogan. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya. Anak muda, kau terlalu gegabuh. Tahukah kau bahwa ada sesuatu yang disebut konfrontasi Dao Ekstrim? Belum lagi keduanya pada awalnya adalah satu. Tetua Agung melambaikan tangannya dan tutup toples penelan surga membentuk cahaya yang menakutkan. Dia ingin melakukan konfrontasi Dao yang ekstrim. Lin Suan melambaikan tangannya dan Gucci penelan surga terbang keluar. Keduanya saling berhadapan di udara. Di depan, para pembangkit tenaga listrik klan piton penelan surga berjalan mendekat. Anak muda, lihatlah aku membunuhmu. Deforing Blade. Sebuah bilah hitam muncul di tangannya dan dia menebaskannya. Cahaya hitam pekat berkedip-kedip dan bahkan cahayanya pun tertelan. Gerakan ini pasti dapat membelah Lin Suan menjadi dua. Lin Suan juga mengangkat tangannya dan menebas ke depan dengan ledakan aura pedang. Tidak ada gunanya. Kau tidak sebanding denganku. Kedua serangan itu meledak pada saat yang sama dan saling menelan. Di antara kerumunan, Yao Guang juga terlihat gugup. Lin Woody, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. 5.873. Dengan suara yang memekakkan telinga, bila tajam lawan hancur berkeping-keping, dan tubuh si ahli klan piton pemakan langit terbelah dua. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Semua orang menghirup udara dingin. Upil mata klan ular sanca pemakan langit mengerut. Kau sedang mencari kematian. Kali ini mereka bertiga menyerang. Tiga serangan pamungkas dan kekuatan melahap yang mengerikan menyapu langit. Tak ada gunanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan menebas lagi. Ketiga sosok itu terbelah menjadi dua, dan darah mengotori langit. Bagaimana itu mungkin? Dia sangat kuat. Semua orang dari klan ular sanca pemakan langit tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah membuat keputusan yang salah. Pada saat ini, Lin Suan berkata, jika kalian tidak saling berhadapan, kalian mungkin bisa bertahan hidup. Tapi kau dengan bodohnya pergi. Senjata ekstrim. Kalau begitu, aku akan beritahu kau apa itu kekuatan absolut. Lin Suan meninju. Tinju yang mengerikan itu, dengan kekuatan matahari yang dahsyat, menyapu seluruh dunia. Dari kejauhan, seolah-olah matahari sungguhan telah terbenam di antara langit dan bumi. Orang-orang dari klan ular piton pemakan langit merasakan kekuatan mengerikan itu. Setelah itu, tubuh mereka mulai terpisah. Tidak, sial, kenapa jadi seperti ini? Lari, halangi itu untukku. Raungan tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi mereka tidak dapat menghalanginya sama sekali. Dengan satu pukulan, ratusan pusat kekuatan klan piton pemakan langit hancur. Kau benar-benar terlalu lemah. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Apa yang sedang terjadi? Wajah tetua pertama penuh dengan kengerian. Tetua kedua juga berseru, siapa kamu? Siapa kamu? Lin Suan tertawa. Siapa aku? Kau datang untuk membunuhku. Kau tidak tahu siapa aku. Mustahil. Tetua ketiga memuntahkan darah. Ah, aku belum pernah mendengar nama Lin Suan. Dari mana asalmu? Kalian benar-benar idiot. Kalian belum pernah mendengar tentang Lin Suan. Apakah kalian belum pernah mendengar tentang Lin Woody? Apa? Lin Woody? Orang-orang dari klan ular piton pemakan langit tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang Lin Woody? Itu adalah eksistensi yang mirip dengan dewa pembantaian. Dia menyapu bersih enam sekte besar dan tak terkalahkan di dunia. Dia adalah orang terkuat di bawah Kaisar Agung. Orang seperti itu merupakan tokoh legendaris. Tiba-tiba, pupil mata tetua pertama mengecil. Mungkinkah Lin Suan dan Lin Woody adalah orang yang sama? Memikirkan hal ini, jiwa mereka bergetar. Tetua pertama menggertakan giginya dan berkata, Kamu Lin Woody. Lin Suan mengangguk. Ini bukan rahasia. Ya, saya Lin Woody. Orang-orang dari klan piton pemakan surga berlutut. Mereka benar-benar menyerang Lin Woody, dan sekarang. Lagipula, dia sangat sombong. Dia bahkan membanggakannya tanpa malu-malu. Memikirkan hal ini, mereka berharap bisa menamparkan diri mereka sendiri dua kali. Tetua, apa yang harus kami lakukan? Wajah murid-murid yang lebih muda tampak pucat. Bagaimanapun, ini adalah dewa pembunuh yang legendaris. Mereka benar-benar berani bergerak. Perlu diketahui bahwa meskipun klan piton pemakan surga mereka sangat kuat, mereka tetap tidak sebanding dengan kekuatan gabungan enam klan besar. Saat itu, dikatakan bahwa dia membawa tiga senjata puncak bersamanya, tetapi dia masih belum mampu mengalahkan pihak lainnya. Sekarang, mereka hanya memiliki tutup toples pemakan surga. Bukankah itu lelucon jika mereka ingin saling membunuh? Ternyata itu Lin Gongsi. Salam, Lin Gongsi. Tetua pertama buru-buru membungkuk dan berkata, kami tidak tahu kalau itu Anda, Tuan Muda. Kami telah menyinggung Anda. Kami akan pergi sekarang. Apakah kamu ingin pergi? Lin Suan mencibir. Tidakkah menurutmu itu terlalu sederhana? Tetua pertama dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat ini, Yao Guang yang diam saja, berbicara. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Dia berkata, Tidak mungkin bagimu untuk pergi sekarang. Tetua pertama dan yang lainnya mengerutkan kening. Yao Guang melanjutkan, karena target Lin Woody adalah tutup toples pemakan surga. Kecuali kemenyerahkannya, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Wajah tetua pertama dan yang lainnya berubah menjadi jelek. Mereka semua menatap Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu datang untuk menantangku. Kau seharusnya mati, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Serahkan tutup guci pemakan surga dan aku akan mengampuni nyawamu. Mustahil. Tetua pertama menggelengkan kepalanya dengan panik. Yang lain juga mendengus dingin. Ini sama sekali tidak mungkin. Beberapa jenius muda berkata, Apakah Lin Woody benar-benar sekuat itu? Dengan jumlah kita yang begitu banyak, saya tidak yakin kita tidak bisa membunuhnya. Ya, benar. Kali ini, ribuan orang segera berbondong-bondong datang. Kekuatan yang mengerikan berubah menjadi niat membunuh yang tak tertandingi. Mereka bergegas keluar dalam sekejap. Lin Suan diselimuti oleh kekuatan ini. Tenggelam. Para jenius muda itu mengepalkan tangan mereka karena kegembiraan. Ini serangan mendadak. Kali ini, pihak lain seharusnya sudah mati. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, Lin Suan berjalan keluar dari lubang hitam di depan mereka, tanpa cedera. Dia masih hidup dan tidak terluka. Para jenius muda ini semuanya menjadi gila. Mereka berlutut di tanah karena ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Ribuan jenius menyerang bersama-sama. Mereka pasti bisa menyapu bersih segalanya. Akan tetapi, mereka tidak dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Dalam sekejap, kepercayaan diri mereka runtuh. Namun, Lin Suan mengangkat tangannya dan menamparkan mereka. Kamu membuatku marah. Tidak, tolong jangan ganggu. Tetua pertama dan yang lainnya berseru. Namun, sudah terlambat. Tamparan ini menghancurkan ribuan orang jenius hingga berkeping-keping, dan lautan darah memenuhi langit. Tetua pertama dan yang lainnya semuanya gila. Dalam sekejap mata, ribuan jenius mati begitu saja. Hati mereka hancur. Pada saat ini, Yao Guang mencibir. Cepatlah dan buat keputusan. Kalau tidak, bukan hanya para jenius ini, tidak seorang pun di antara kalian yang akan bisa pergi. Mendengar ini, tetua pertama dan yang lainnya menatap Yao Guang. Apakah kamu bersamanya? Yao Guang tertawa. Tidak, aku bisa menyelamatkanmu. Aku bisa menghentikannya. Benar-benar, tetua pertama dan yang lainnya tidak mempercayainya. Yao Guang berkata, Percayalah pada kekuatanku, tapi aku punya syarat. Beritahu saya, tetua pertama dan yang lainnya buru-buru bertanya. Yao Guang berkata, Aku bisa mengalahkannya, tetapi sangat sulit untuk membunuhnya. Dia bisa mengendalikan senjata ekstrim, tapi aku tidak bisa. Jadi, kondisiku adalah Biarkan jiwaku membekas pada senjata ekstrim itu. Dengan cara ini, aku akan memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Mustahil. Tetua pertama menggelengkan kepalanya dengan panik. Lelucon macam apa ini? Pihak lainnya sama sekali bukan anggota klan ular piton pemakan langit mereka. Bagaimana dia bisa menanamkan jejak jiwa di sana? Mereka tidak mengizinkannya. Hanya ada beberapa jejak jiwa orang di toples pemakan langit. Misalnya, pemimpin klan dan tetua pertama. Yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Sekarang, dia tidak tega membiarkan orang luar meninggalkan jejak jiwa di sana. Yao Guang mencibir. Kalau begitu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, dia berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia tidak khawatir karena dia tahu klan piton pemakan langit akan runtuh. Pada saat itu, mereka pasti akan meminta bantuannya. Asal dia menanamkan jejak jiwa pada senjata ekstrim itu, hal selanjutnya akan mudah. Tetua pertama dan yang lainnya berkata, semuanya, mari kita serang bersama. Enam tetua berjalan keluar dari Aula. Mereka meraung marah dan menyerbu. Kekuatan ke enam orang ini bahkan lebih mengerikan daripada gabungan ribuan orang jenius sebelumnya. Mereka adalah para veteran yang kuat. Ledakan. Ledakan. Tinju. Jejak telapak tangan. Teknik mata. Teknik pedang pelahap. Teknik pedang. Enam serangan berbeda meletus dalam sekejap, membuat orang berpikir bahwa itu adalah akhir dunia. Apakah mereka ingin mati? Lin Suan mencibir. Dia juga menyerang. 5.874. Lin Suan telah mengalahkan enam tetua dengan satu pukulan dan satu serangan pedang. Terlebih lagi, lima orang tetua semuanya telah tumbang, dan yang tersisa hanyalah tetua pertama. Tetua pertama menjadi gila, seluruh dunia menjadi sangat sunyi. Orang-orang di sekitar yang menonton pertempuran itu tercengang. Mereka mengiraklan ular sanca pemakan langit merupakan binatang buas purba yang tak seorang pun berani mengganggunya. Namun, di depan Lin Suan, mereka seperti semut. Lin Suan menatap ke arah tetua pertama dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu merasa putus asa? Tetua pertama bahkan tega mati. Ini lebih dari sekadar keputus asaan. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Seolah-olah mereka telah menggunakan seluruh tenaganya tetapi tetap tidak dapat dibandingkan dengan jari pihak lain. Saya bisa membantu Anda. Pada saat ini, Yao Guang yang berada di sebelahnya berbicara lagi. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menatap ke arah pihak lain, tetapi menemukan bahwa tatapannya tidak bisa menembus pihak lain. Tampaknya ada lapisan kekuatan yang menyelimuti pihak lain. Orang ini sangat misterius. Namun, dia harus tahu. Siapa itu? Apakah orang itu? Lin Suan memikirkan seseorang. Dia tidak terlalu yakin tentang masalah ini. Karena saat itu orang itu sudah diinjak-injak dengan kejam di bawah kakinya. Saat itu, pihak lain bahkan belum menjadi kaisar semu, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan yang begitu misterius. Jika itu benar-benar pihak lain, itu agak menakutkan. Mendengar perkataan Yao Guang, tetua pertama juga menoleh. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, terdengar suara demusan dingin dari kejauhan. Anak muda, kau terlalu gegabuh. Begitu suara itu jatuh, kekosongan di depan Lin Suan hancur. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul, dan sebuah telapak tangan muncul di pusaran hitam. Telapak tangan itu memegang sebilah pedang tajam dan menusukkannya dengan ganas. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadap kejadian ini. Tetua pertama juga tercengang. Apakah ada yang datang untuk membantu mereka? Ketika dia merasakan kekuatan ini, dia sangat gembira. Ini adalah kekuatan pemimpin klan. Dia gegabuh. Lin Suan mencibir dan menamparkan dengan telapak tangannya, menghalangi pedang panjang pihak lain. Di telapak tangannya, api ilahi melonjak seolah-olah menutupi langit dan bumi, langsung merobek lubang hitam yang memenuhi langit. Pedang tajam itu terhalang. Tidak hanya itu, tangan yang terjulur dari lubang hitam juga ditampar setengah oleh Lin Suan. Mengaum. Raungan seperti binatang buas datang dari lubang hitam. Lalu, sebuah sosok muncul. Pria parubaya itu berjalan dengan anggun. Namun, pada saat itu, wajahnya yang penuh dengan martabat tampak sangat jahat. Apakah kamu terluka? Bahkan dia bukan tandingan Cu Feng. Saya tidak percaya itu. Dia mengeluarkan raungan marah dan berubah menjadi ular piton pemakan surga yang mengerikan. Suaranya yang mengerikan akan melahap langit dan bumi. Seluruh dunia bergetar, dan bumi yang tak terbatas itu hancur. Di sisi lain, Lin Suan mengacungkan tinju ilahi sembilan matahari untuk menangkalnya. Kekuatan tubuh ilahinya meledak sepenuhnya. Sekarang, Lin Suan adalah Raja Sembilan Mahkota. Tubuh ilahinya sudah sangat dekat dengan kesuksesan besar. Hanya wilayah terakhir yang tersisa. Hanya fisik Lin Suan yang mampu menandingi seorang kaisar agung. Namun, sangat sulit untuk mencapai kesuksesan besar dalam tubuh ilahi sembilan yang. Di masa lalu, tidak semua penerus sembilan matahari dapat mencapai kesuksesan besar. Hanya sejumlah kecil orang saja yang mampu meraih kesuksesan besar. Sekarang, Lin Suan juga tahu bahwa apa yang disebut kesuksesan besar tubuh ilahi seharusnya berada di wilayah Raja Sepuluh Mahkota. Dapat dikatakan bahwa hal itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mencapai kesuksesan besar dalam tubuh ilahi. Namun, Lin Suan yakin. Sekarang, meskipun tidak terlalu sukses, tetap saja sangat mengerikan. Sulit untuk menemukan yang cocok di antara Raja Sembilan Mahkota. Keduanya bertabrakan, meletus dengan suara gemuruh. Lubang hitam tak berujung muncul, ingin melahap Lin Suan. Pada akhirnya, Lin Suan menghancurkan semua lubang hitam itu hingga berkeping-keping. Keduanya saling bertukar lebih dari 30 pukulan. Tinju Lin Suan menjadi semakin ganas. Pukulan terakhir menghancurkan bahu lawan. Sang Patriark menginjak kekosongan dan menutupi lukanya, seluruh tubuhnya gemetar. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia benar-benar bukan tandingan pemuda ini. Adapun Lin Suan, dia melangkah maju. Sudah berakhir. Dia melambaikan jubah sulamannya, dan energi pedang yang tak berujung tampaknya berubah menjadi naga-naga suci yang menari-nari liar. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan mengerikan. Tidak mungkin. Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Melihat kejadian ini, leluhur pemakan langit merasa takut. Dia ingin melarikan diri. Namun, sudah terlambat. Tubuhnya tertusuk oleh ratusan sinar energi pedang. Meskipun dia tidak meninggal, dia terluka parah. Dan inilah saatnya dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk melahap kekuatan tersebut. Jika tidak, Raja Sembilan Mahkota lainnya pasti sudah lama mati. Dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari ras ular piton pemakan langit. Kau bahkan bisa melahap sebagian energi pedangku. Namun, Anda hanya bisa melahap sedikit saja. Karena itu, kau bukan tandinganku. Kepala keluarga. Sang tetua agung dan yang masih hidup lainnya hancur berkeping-keping saat melihat kejadian ini. Bahkan patriark mereka pun tidak sebanding dengannya. Saya bisa membantu Anda. Apa yang membuat Anda ragu? Biarkan jiwaku tertanam pada tutup guci pemakan langit. Saya akan bergerak untuk memastikan keselamatan Anda. Pada saat ini, suara Yao Guang terdengar lagi, dipenuhi dengan harapan tak berujung. Sang tetua agung dan yang lainnya menatap ke arah sang patriark. Patriark pemakan langit juga menggertakkan giginya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah menyetujui syarat ini. Tapi sekarang, dia benar-benar putus asa. Jadi dia berkata, Baiklah, saya setuju. Tapi jangan main tipu-tipu. Jika tidak, ras ular piton pemakan langit tidak akan memaafkanmu meskipun kami mati. Jangan khawatir, aku tidak akan memainkan trik apapun. Yao Guang sangat bersemangat. Dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Kemudian, ia mulai menanam jiwanya. Prosesnya sebenarnya sangat cepat. Lin Suan mengerutkan kening. Saat dia hendak bergerak, Yao Guang sudah berbalik. Kita bertemu lagi. Yao Guang berkata dengan suara yang dalam. Tetua agung dan yang lainnya terkejut. Sepertinya mereka saling kenal. Itu benar-benar kamu. Lin Suan mendengus dingin. Aku tidak menyangka kau begitu ceroboh. Kamu berani menantangku. Bukankah pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya sudah cukup? Kau sama sekali bukan tandinganku. Itu dulu, tapi belum tentu sekarang. Tahukah kau bagaimana aku menghabiskan bertahun-tahun di tanah dewa? Aku bersembunyi di sana-sini seperti tikus. Namun aku menelan seratus ribu pembangkit tenaga listrik. Aku telah mengembangkan jurus melahap langit iblis hingga tingkat yang ekstrim. Dengan satu langkah lagi, aku akan menjadi Kaisar Agung melahap langit yang baru. Yao Guang menatap langit dan tertawa. Jubah hitamnya juga robek. Akhirnya, wajah aslinya terungkap. Patriark pemakan langit dan yang lainnya terkesiap. Skill pemakan langit iblis. Orang ini sebenarnya adalah penerus Kaisar Agung pemakan langit. Dia telah menelan seratus ribu pembangkit tenaga listrik. Dan dia tidak menarik perhatian siapapun. Orang ini terlalu tersembunyi. Orang-orang di kota Naga Ilahi juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kaisar Agung yang tak tertandingi. Naga Merah dan yang lainnya menggertakkan gigi. Sialan Yao Guang, dia benar-benar malapetaka. Anak ini harus diurus kali ini. Kita tidak boleh membiarkannya pergi lagi. Lin Suan juga mengerutkan kening. Skill demonic sky devoring memang mengerikan. Dan pihak lainnya sudah mulai mempunyai rancangan pada toples pemakan langit. Dia berkata, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Orang-orang sepertimu seharusnya masuk neraka. Tidak ada gunanya, Lin Woody. Kau tidak bisa membunuhku. Kecuali kau mengeluarkan beberapa senjata untuk menghadapiku, kau sama sekali bukan tandinganku. Tubuh Yao Guang menimbulkan badai. Lubang hitam di dekatnya bergoyang-goyang di sekelilingnya. Dan di dalam lubang hitam itu, berbagai kekuatan supernatural dan mantra abadi muncul. Sungguh mengerikan. 5.875. Energi yang mengerikan itu melonjak ke depan, menuju langsung ke Lin Suan. Enyahlah. Lin Suan membelah langit dengan satu pukulan. Setelah menghancurkan langit dan bumi, dia menyerang maju. Puluhan ribu garis ki pedang memancar di tubuhnya. Kedua belah pihak saling beradu, dan pedang ki dingin yang menggigit menembus langit. Namun, lubang hitam di sekitar Yao Guang memang mengerikan. Mereka menelan semua ki pedang. Segala macam metode kekuatan misterius muncul di lubang hitam itu. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertukar 10 pukulan sebelum mundur. Ruang di antara mereka berdua hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Masih ada energi mengerikan yang tersisa di udara. Sungguh kuat, Yao Guang ini benar-benar mengerikan. Ya Tuhan, apakah ada pakar tak tertandingi lain yang bangkit ke tampuk kekuasaan? Ketika para penonton melihat adegan ini, mereka menjadi gila. Dia benar-benar berhasil menghalangi Lin Woody. Ular piton pemakan surga juga gembira. Mereka tampaknya telah melihat harapan. Namun, orang-orang di kota naga mengerutkan kening. Keberadaan macam apa Lin Suan itu? Dia adalah seorang ahli yang tak terkalahkan yang telah menyapu bersih enam sekte besar. Namun sekarang, dia telah bertemu dengan lawannya. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Seperti yang diharapkan dari seni melahap surga iblis yang telah menelan seratus ribu ahli. Itu memang dahsyat. Hahaha, Lin Woody biasa saja. Aku baru saja menggunakan seni melahap surga iblisku. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan keputus asaan. Yao Guang tertawa dan menyerang dengan kekuatan tak terbatas. Serangannya membuat langit dan bumi bergetar. Ledakan. Api tak terbatas menyembur keluar dari salah satu lubang hitam. Lubang hitam lain memancarkan ki pedang yang mengerikan. Detik berikutnya, lubang hitam itu dipenuhi dengan petir yang tak berujung. Seni pemakan surga iblis jauh lebih mengerikan daripada ular piton pemakan surga. Yao Guang tidak hanya menelan seratus ribu ahli, tetapi dia juga bisa menggunakan kemampuan ilahi dan teknik abadi mereka. Inilah teror dari seni pemakan surga iblis. Pada saat ini, semua jenis teknik abadi muncul satu demi satu. Dia terlalu kuat. Banyak orang yang mendongak. Orang ini luar biasa. Akan sulit menemukan lawan yang sepadan dengannya di antara sembilan raja mahkota. Bukan hanya itu saja, bahkan sekelompok orang pun tidak akan menjadi tandingannya. Orang ini dapat menyapu seluruh area. Lin Woody benar-benar bertemu tandingannya. Pedang ki melintas di bawah kaki Lin Suan saat ia terus menghindar. Banyak sekali orang yang bahkan lebih terkejut lagi. Apakah Lin Woody akan menghindarinya untuk sementara waktu? Apakah dia ditekan? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Seni pemakan surga iblis merupakan teknik kultivasi yang diciptakan oleh penguasa agung pemakan surga. Dikatakan bahwa saat itu, pihak lain telah menelan miliaran makhluk hidup dan menjadi musuh keluarga bawah langit. Pada akhirnya, dia berjuang keras untuk menjadi kaisar agung. Dia adalah ahli yang sangat menakutkan. Sekarang penggantinya telah muncul, dia jelas tidak sederhana. Lin Woody, kamu mundur. Apa kamu takut? Yao Guang tertawa keras. Pemimpin klan pemakan langit dan yang lainnya tertawa sinis. Saat aku menangkapmu, aku akan mencabut urat-uratmu dan mengulitimu hidup-hidup. Aku akan membuatmu berharap kau sudah mati. Mereka ingin membalas dendam. Mereka ingin pihak lain masuk neraka. Lin Suan tertawa. Seni iblis pemakan surga memang kuat. Kau mampu melepaskan seratus ribu seni mistik dan seni abadi. Tapi apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku hanya dengan ini? Mengapa tidak? Jurus iblis pemakan surga milikku tak terkalahkan di bawah langit. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa kau halangi. Lin Suan mencibir. Dasar bodoh? Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya memiliki segudang kemampuan ilahi. Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi. Pedang kita tanpa batas berputar di sekujur tubuhnya. Itu adalah teknik pedang yang menantang surga. Kekuatan jiwa pedang naga agung melonjak keluar. Lin Suan menyerang dengan pedangnya. Pedang api, pedang petir, pedang air laut, dan pedang angkasa. Lin Suan melakukan ribuan teknik pedang sendirian, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Adegan ini membuat banyak orang terkejut sekali lagi. Tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin dia juga memiliki begitu banyak kemampuan ilahi? Mungkinkah dia juga telah menelan seratus ribu ahli? Mustahil. Semua orang menjadi gila, dan para anggota klan ular sanca pemakan surga bahkan lebih tercengang. Ledakan-ledakan-ledakan. Hukum api melawan hukum api, hukum guntur melawan hukum guntur, dan hukum laut melawan hukum laut. Kedua belah pihak bentrok sekali lagi. Pedang Lin Suan menyapu daratan dan membelah sembilan langit dan sepuluh bumi. Light Saking Rilem sebenarnya telah ditekan ungu oleh lawannya, dan dia tidak punya pilihan selain menarik kembali lubang hitamnya. Mereka mengelilinginya untuk memblokir serangan. Begitu kuatnya, Lin Woody benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Setelah bertukar seratus pukulan, Lin Suan membuat lawannya melayang dengan satu tebasan. Dia berdiri di atas sembilan langit dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu melihatnya? Demikianlah cara bagaimana kemampuan ilahi yang tak terhingga digunakan. Brengsek. Roh pedang naga besar. Wajah Yao Guang menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya. Yang lain juga berseru kaget. Apakah ini kekuatan roh pedang naga agung? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Beberapa orang berkata, bukankah kekuatan serangan roh pedang naga agung kuat? Bagaimana ia dapat melakukan ribuan kemampuan ilahi? Seorang lelaki tua berkata, roh pedang naga agung adalah teknik serangan suci. Tidak hanya serangannya yang kuat, tetapi ia juga dapat melakukan ribuan kemampuan ilahi. Dan saya mendengar Lin Woody mengatakan bahwa itu adalah teknik pedang yang menantang surga. Saya pikir dia memiliki perasaan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan kekuatan. Dia akan menggunakan wilayah kekuasaanmu yang terkuat untuk mengalahkanmu. Semua orang terkesiap saat mendengar ini. Apakah ini kekuatan roh pedang naga agung? Para anggota klan ular piton pemakan surga pun ikut putus asa. Yau guang mendengus dingin. Aku belum kalah. Aku masih bisa bertarung. Seni iblis pemakan surga, lahaplah aku. Menghadapi kekuatan roh pedang naga agung, Yau guang sebenarnya ingin melahapnya. Ekspresinya garang. Setelah melahapki pedangmu, aku akan memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Lahaplah untukku. Yang lain terkesiap saat mendengar ini. Orang ini benar-benar gila. Bahkan anggota klan naga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sang naga merah mengerutkan kening. Gila banget. Bukankah orang ini takut mati karena makan berlebihan? Lin Suan juga mencibir. Bodoh. Roh pedang naga agung sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Seni iblis pemakan surga milikmu juga tidak bisa. Anda tidak dapat melahapnya. Pedang ki di tubuhnya menjadi semakin mengerikan, seolah-olah telah berubah menjadi ribuan naga, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Usaran itu sampai ke kepala naga dan kedua belah pihak bertarung. Ledakan, ledakan, ledakan. Yao Guang mengayunkan telapak tangannya dan menyatu ke dalam lubang hitam. Lubang hitam itu menjadi semakin mengerikan. Dalam sekejap, ia menelan sebagian ki pedang. Tolong perbaiki untuk saya. Saya menginginkan kekuatan ini. Ekspresinya garang. Lin Suan mendengus dingin. Roh pedang naga agung di tubuhnya meraung lagi. Kekuatan ki pedang tiba-tiba meledak, menembus lubang hitam. Lubang hitam itu terkoyak, dan naga yang tertelan bergegas keluar lagi. Aduh! Yao Guang mundur seakan-akan tersambar petir. Ia memuntahkan setegup besar darah. Dia meraung dengan gila, rambut hitamnya menari liar. Dia tidak bisa melahapnya. Sialan, sialan. Wajahnya penuh kecemburuan. Teknik pedang kiankun menggunakan semua benda sebagai pedang. Lin Suan mengayunkan pedang panjangnya dan melakukan teknik pedang lainnya. Tiba-tiba, sembilan langit dipenuhi dengan ki pedang. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan ini mampu mengguncang surga dan membuat hantu serta dewa menangis. Segala sesuatu dalam formasi itu akan dihancurkan. Tidak. Sang Tetua Agung dan yang lainnya buru-buru bersembunyi di balik perlindungan untuk bertahan. Yao Guang, di sisi lain, diserang secara langsung. Dia meraung dengan gila, semua lubang hitam di tubuhnya menyatu, berubah menjadi tiga. Mereka membentuk segitiga dan menyelimuti dia. Tiga kiankun. Dia meraung marah. Cahaya hitam melesat keluar dari tiga lubang hitam, membelah seluruh dunia menjadi tiga bagian. Semua serangan itu diblokir. Lin Woody, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hari ini, aku akan melahapmu. Segala yang kamu miliki akan menjadi milikku. Sebuah pusaran muncul di tubuh Yao Guang. Dengan telapak tangannya sebagai pusatnya, pusaran itu dengan cepat membesar. 5.876 Yao Guang meraung, mengeluarkan suara yang menggetarkan bumi. Ketiga lubang hitam di sekelilingnya mengembang dengan cepat. Sebelumnya, itu adalah tiga bagian langit dan bumi. Sekarang, itu melahap dunia. Dunia ini, berikanlah aku kekuatan. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang di sekitar ketakutan. Beberapa orang berlari terlalu lambat dan langsung ditelan oleh lubang hitam. Kemudian, tubuh mereka terbelah dan berubah menjadi kekuatan. Sialan, orang ini gila. Apakah dia akan menjadi musuh dunia? Semua orang bersorak ngeri. Yao Guang tertawa terbahak-bahak. Memangnya kenapa kalau aku jadi musuh dunia? Aku hanya ingin melahap dunia. Kalian semua adalah kekuatanku. Besiaplah untuk mati. Ketiga lubang hitam itu melahap kekuatan tak terbatas dan menjadi semakin menakutkan, menyapu ke arah linsuan. Tiga bagian langit dan bumi. Kalau begitu lihatlah aku, enam jalan reinkarnasi. Di mata linsuan, kekuatan reinkarnasi mekar, dan api ilahi serta benih ki abadi menyatu di dalamnya. Pecahan api dewa melonjak, pecahan ki abadi menari-nari, dan kekuatan jiwa pedang naga juga menyatu ke dalamnya. Di antara keenam jalan, jalan surga, bumi, dan manusia tiba-tiba meletus dengan kekuatan. Jalan surga menyatu dengan benih api ilahi, jalan bumi menyatu dengan benih ki abadi, dan jalan manusia menyatu dengan jiwa pedang naga. Tiba-tiba meletus. Tiga jalan berperang melawan tiga bagian. Ledakan. Ledakan. Terjadi tabrakan yang dahsyat. Semua orang ketakutan. Seluruh area berubah menjadi ketiadaan. Kota naga berguncang hebat. Namun saat itu, kepala naga mengangkat kepalanya dan meraung. Di dalam kota naga, semua anggota suku naga bekerja sama dengan naga mengangkat kepalanya untuk melawan. Mereka berteriak, ras naga tidak akan pernah menyerah. Kekuatan ini memadat menjadi kekuatan transenden yang melanda dunia dan menghalangi lubang hitam di langit. Di sisi lain, suasana hati linsuan bahkan lebih tidak stabil. Di antara enam jalur reinkarnasi, jalur surga, bumi, dan manusia meletus dengan kekuatan yang melanda seluruh dunia. Itu sebenarnya menekan tiga bagian langit dan bumi. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Saya tidak percaya. Yao Guang marah. Teknik melahap langit iblisnya tidak bisa melakukan apapun pada pihak lain. Mustahil. Dia berteriak dengan dingin, dan dua senjata muncul di dua lubang hitam. Itu dua senjata yang rusak. Namun, mereka sangatlah menakutkan. Yang satu adalah tombak yang patah, dan yang satu lagi adalah kipas yang patah. Begitu kedua senjata itu muncul, mereka mengeluarkan kekuatan yang menggemparkan bumi. Ketakutan muncul dalam hati setiap orang. Senjata ini jelas luar biasa. Meski bukan senjata ekstrim, itu cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Kedua senjata itu terbang menuju linsuan. Linsuan mencibir dan menangkis kipas yang rusak itu dengan pedang sucian miliknya. Ada pun tombak yang patah, linsuan menggunakan cincin alam semesta. Cincin alam semesta menjatuhkan tombak yang patah itu. Lengan Yao Guang retak akibat benturan tersebut. Linsuan mengayunkan pedangnya dan menebas. Semangat bertarungnya tinggi. Setiap serangan menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pedang ki melesat maju seperti longsoran salju. Pada saat ini, linsuan benar-benar seperti dewa perang yang tak tertandingi. Yao Guang hanya bisa bertahan secara pasif. Meskipun begitu, dia tetap dipukuli sampai terpaksa mundur. Linsuan berteriak dingin, Yao Guang, di mana kartu trufmu? Di mana seranganmu? Ayo bergerak, biarkan aku melihat kekuatanmu melahap seratus ribu ahli. Setiap kata-katanya penuh dengan kekuatan luar biasa. Linsuan bagaikan dewa perang yang tiada taraf, tak terhentikan. Yao Guang merasa sangat sedih. Apakah dia sedang ditekan? Berengsek. Meridian di tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam yang berputar tanpa henti. Pada saat ini, dia juga telah berubah sepenuhnya menjadi pusaran. Seluruh tubuhnya, mulai dari lengannya, berubah dengan cepat. Dia berubah menjadi pusaran berbentuk manusia dan tiba-tiba menerkam linsuan. Pergilah ke neraka. Dalam sekejap, dia menyelimuti linsuan. Tidak bagus. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang. Tuan kota, orang-orang ras naga berteriak. Naga merah dan naga api neraka juga khawatir. Yao Guang ini terlalu gila. Apakah dia juga menyempurnakan dirinya? Sulit dipercaya. Anda tidak menduganya, kan? Aku sendiri adalah pusaran, jadi kau tidak bisa membunuhku. Yao Guang tersenyum kecut. Suaranya terdengar di lubang hitam. Linsuan juga terkejut. Kamu benar-benar kejam, bahkan terhadap dirimu sendiri. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan berubah menjadi lubang hitam? Kamu terlalu naif. Karena tubuhku juga merupakan tubuh yang berharga. Aku juga telah menempa diriku menjadi pedang suci yang tiada taraf. Tubuh Linsuan dipenuhi dengan sinar matahari yang tak berujung. Ia tampaknya telah berubah menjadi pedang dewa matahari, tajam dan tak terhentikan. Setiap tulang mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mereka terkondensasi menjadi satu dan sangat kuat. Linsuan berubah menjadi pedang dan bertabrakan dengan Yao Guang yang berubah menjadi lubang hitam. Keduanya bertabrakan lagi, dan suara nyaringnya tak ada habisnya. Ledakan, ledakan. Suara gemuruh itu terus berlanjut. Lambat laun, lubang hitam Yao Guang meredup, dan beberapa tempat bahkan terbelah. Itu tidak mungkin. Dia gila. Pada saat ini, Linsuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Tidak hanya dia berubah menjadi pedang yang tak tertandingi, tetapi ada juga bayangan naga yang mengitari tubuhnya. Dia berubah menjadi naga dan pedang. Kedua kekuatan itu menyatu, dan Linsuan tampaknya akan berubah menjadi pedang naga. Begitu aura ini dilepaskan, lubang hitam itu langsung terbelah. Yao Guang memuntahkan darah dan terpental. Tidak. Lubang hitam yang terbelah itu berubah menjadi dua bagian tubuhnya. Ia ingin sembuh, tetapi tidak bisa. Sialan deh kekuatan ini. Yao Guang meraung, dan kedua bagian tubuhnya melayang di langit. Itu sangat aneh. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Orang-orang dari klan ular piton penelan surga juga gila. Yao Guang begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan pihak lain? Lin Woody terlalu kuat. Linsuan mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu kalah. Yao Guang mendengus dingin. Dia memang kalah. Dia mengubah dirinya menjadi lubang hitam dan masih bukan tandingannya. Dia tidak punya kartu truf lagi. Tapi, lalu kenapa? Lin Woody, aku akui kamu sangat kuat, tetapi aku juga tidak lemah. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan menjadi kaisar yang hebat. Pada saat itu, jika kamu tidak menjadi kaisar yang hebat, aku akan membunuhmu secara pribadi. Setelah berbicara, Yao Guang terbang ke langit. Linsuan mendengus dingin, kau masih ingin pergi. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi? Yao Guang tertawa keras. Dia mengabaikan Linsuan dan tiba-tiba mengaktifkan jejak jiwa. Tujuanku kali ini bukanlah membunuhmu, tetapi menjepret tutup guci penelan surga. Sekaranglah tujuan saya yang sebenarnya. Dengan suara gemuruh, tutup guci penelan surga bergetar hebat. Di balik tutupnya, wajah pemimpin klan penelan surga, tetua agung, dan yang lainnya berubah drastis. Sialan, beraninya kau. Mereka gila. Tujuan Yao Guang bukanlah Lin Woody, tetapi senjata ekstrim mereka. Sialan, orang ini tidak punya niat baik dari awal. Hentikan dia, sang tetua agung bergegas datang bersama yang lainnya. Namun, Yao Guang berubah menjadi dua lubang hitam dan langsung menelan tetua agung dan yang lainnya. Sang tetua agung dan yang lainnya berubah menjadi ular piton penelan surga dan juga menciptakan lubang hitam untuk diblokir. Akan tetapi, bagaimana mereka bisa menandingi Yao Guang? Lubang hitam ditelan oleh lubang hitam. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Tetua pertama dan yang lainnya telah tewas. Hanya satu yang tersisa, pemimpin klan penelan surga. Pemimpin klan penelan surga ingin mengendalikan senjata ekstrim untuk memblokir. Namun, dia membuat keputusan yang salah. Dia seharusnya tidak membiarkan Yao Guang menanam jejak jiwa pada senjata ekstrim itu. Karena sekarang Yao Guang juga dapat mengendalikan tutup guci penelan surga. Huh! Yao Guang menggunakan kekuatan jiwanya, dan tutup guci penelan surga bergetar hebat. Keduanya bertarung, dan untuk sesaat, terjadi kebuntuan dalam kehampaan. Yao Guang menepukkan telapak tangan dan menyerang pemimpin klan penelan surga. 5.877 Pemimpin klan pemakan langit berteriak dan terlempar ke belakang. Separuh tubuhnya tertelan. Ia begitu takut hingga bulu kuduknya berdiri. Sialan, kau terlalu hina. Pemimpin klan pemakan langit menyesal telah menyetujui syarat Yao Guang. Yao Guang mencibir, kau terlalu lemah. Kau punya harta sebanyak itu, tapi kau masih sangat lemah. Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan menjadi kaisar agung. Harta karun, hanya orang kuat yang bisa mendapatkannya. Keluar dari sini. Dia menyerang pemimpin klan pemakan langit dengan ganas hingga membuatnya muntah darah. Pemimpin klan pemakan langit merasa putus asa. Namun, pada saat ini, terdengar suara dingin. Kau benar, hanya yang kuat yang bisa mendapatkan harta karun itu. Tetapi apakah kamu pikir kamu kuat? Kamu hanya bisa menundukkan kepalamu di hadapanku. Suara linsuan terdengar. Upil mata Yao Guang mengecil. Aku harus bergegas. Dia mengaktifkan tanda jiwanya dengan gila-gilaan. Topless pemakan langit bergetar hebat, mencoba membawanya pergi. Linsuan mencibir. Yao Guang, kamu terus mengatakan bahwa kamu kuat. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan yang sebenarnya. Jarak antara kamu dan aku bagaikan jarak antara langit dan bumi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Apalagi yang kau miliki selain roh pedang naga. Yao Guang mendengus. Dia yakin bahwa dirinya hanya sedikit lebih lemah dari Linsuan. Namun, Linsuan tertawa. Buka matamu dan lihat dengan jelas apa itu penindasan absolut. Dia membuka dunia pedang, dan kekuatan di dalamnya mengalir keluar dengan dahsyat. Pemulihan total, topless pemakan langit. Ledakan. Setengah dari guci pemakan langit yang berada di bawah kendali Linsuan tiba-tiba meledak. Pusaran hitam tak terbatas melanda dunia, dan kekuatan dao ekstrim menembus langit. Seluruh tanah dewa terkejut saat merasakan kekuatan itu. Banyak sekali orang yang bersujud di tanah. Orang-orang di kota Naga Ilahi juga menatap ke langit. Apakah senjata dao ekstrim sudah pulih sepenuhnya? Itu luar biasa. Pemimpin klan pemakan langit menjadi gila dan berbalik untuk lari. Pupil mata Yao Guang mengecil. Kau punya kekuatan untuk pulih sepenuhnya. Itu tidak mungkin. Dia benar-benar gila. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memulihkan sepenuhnya senjata dao ekstrim. Lin Woody baru saja selesai bertarung dengan enam sekte besar. Dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk pulih sepenuhnya? Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Sang kultifator alam getaran cahaya melolong marah. Dia juga takut. Kekuatan ini cukup untuk membunuhnya seketika. Dia segera berlari ke arah tutup Gucci penelan surga. Namun saat ini, Gucci pemakan surga di tangan Lin Suan telah hancur berkeping-keping dan menelan segalanya. Bukan hanya Yao Guang, bahkan tutup Gucci pemakan surga dan ketua klan pemakan surga pun ikut tertelan. Ledakan-ledakan-ledakan. Lubang hitam yang tak terbatas itu menyerah. Seluruh tanah dewa tenggelam dalam kegelapan. Begitu gelapnya, sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Rambut semua orang berdiri tegak. Bahkan keluarga-keluarga kuat di kedalaman tanah dewa pun merasa khawatir. Kigan juga mengerutkan kening. Seseorang telah pulih sepenuhnya. Apakah ada senjata ekstrim? Kaisar Bayu mendengus. Abaikan saja mereka. Tujuan kita adalah surga tertinggi. Ayo pergi. Orang-orang ini bergerak cepat. Lubang hitam di langit berangsur-angsur menghilang. Pemimpin klan pemakan langit telah jatuh. Yao Guang juga putus asa. Dia hanya memiliki sisa jiwa. Dia ingin berjuang dan pergi, tetapi pada akhirnya, dia diinjak oleh Lin Suan. Yao Guang telah jatuh. Ia jatuh karena putus asa dan tidak mau. Lin Suan melambaikan tangannya. Tutup toples pemakan surga juga ditekan dan digabungkan dengan toples pemakan surga. Meskipun tidak ditundukkan, ia dilemparkan ke dunia pedang oleh Lin Suan. Selanjutnya, tidaklah sulit baginya untuk menaklukkan tutup guci pemakan surga. Setelah melakukan ini, semua orang di Dragon City keluar. Naga merah berseru, kau benar-benar membunuhnya. Lin Suan menggunakan rinegannya untuk memeriksa dengan saksama. Kemudian, dia mengangguk. Yao Guang sudah mati. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Jangan khawatir. Maksudku adalah seni iblis pemakan surga. Itu adalah hal yang sangat bagus. Mengapa kau tidak mengambil jiwanya? Mengapa kau membunuhnya? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika aku tidak berlatih seni bela diri terlarang. Yang lain juga menghela nafas. Apakah seni iblis pemakan surga hilang lagi? Mungkin tidak akan muncul lagi di masa mendatang. Mata Lin Suan berkedip. Dia tidak mengambil jiwa Yao Guang. Namun, seni iblis pemakan surga tidak hilang. Seni iblis pemakan surga terukir di toples pemakan surga. Lin Suan menemukannya saat dia membuka tutupnya. Awalnya, setelah terpisah, tidak ada apa-apa pada dua senjata ekstrim itu. Akan tetapi, setelah tutup guci pemakan surga ditutup. Pola-pola urat misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan pedang. Itu adalah teknik kultivasi yang merekam seni iblis pemakan surga. Oleh karena itu, seni iblis pemakan surga tidak akan hilang. Tentu saja, rahasia ini hanya diketahui oleh Lin Suan sendiri. Ayo kembali. Lin Suan melambaikan tangannya dan pergi. Setelah kembali, ia mulai pulih. Pada saat yang sama, dia meminta naga api neraka untuk membawa orang-orang klan naga ke klan ular sanca pemakan surga untuk mengambil alih klan ular sanca pemakan surga. Patriar klan piton pemakan surga dan sekelompok tetua semuanya dibunuh olehnya. Karena senjata puncaknya sudah tidak ada, akan sangat mudah untuk menjatuhkannya. Seperti yang diharapkan, naga api neraka membawa para ahli klan naga. Tidak lama kemudian, mereka menyerang klan piton pemakan surga. Mereka membuka perbendaharaan klan piton pemakan surga dan mengangkut semua harta karun ke kota naga ilahi. Orang-orang di kota naga ilahi bersorak dan menjadi semakin kuat. Ketika Murong King Cheng dan yang lainnya mendengar berita itu, mereka bergegas datang dari klan Phoenix dan Gunung Kaisar Iblis. Lin Suan menjalani kehidupan yang damai bersama mereka untuk sementara waktu. Selama kurun waktu ini, dia telah memulihkan sepenuhnya energi yang telah dia habiskan dalam pertempuran. Keesokan harinya, dia memasuki dunia pedang. Dia siap untuk menaklupkan guci pemakan surga sepenuhnya. Ada beberapa jejak jiwa yang rusak ditutup toples pemakan surga. Namun, jejak itu dengan cepat dihancurkan oleh Lin Suan dengan jiwa pedang naga agung. Kemudian, dia menanamkan jejak jiwanya di sana. Pada saat ini, guci pemakan surga telah selesai. Benda itu melayang di samping Lin Suan dan berputar perlahan. Ada pola misterius di atasnya. Itu seperti wajah tersenyum, tetapi juga seperti wajah sedih. Dengan senyum yang bukan senyum, dia melihat ke bawah pada kerumunan makhluk hidup. Lin Suan dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah pemandangan di luar toples pemakan surga. Seni iblis pemakan surga terukir di dalam toples pemakan surga. Hanya dia yang bisa merasakannya. Apakah seni iblis pemakan surga mampu melahap dunia? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Itu berbeda dari daunnya. Berita tentang pertempuran itu menyebar. Seluruh tanah dewa terkejut. Di kedalaman tanah dewa, orang-orang dari Istana Ungu juga mengetahuinya. Istana Ungu terkejut. Apakah Yao Guang sudah meninggal? Sayang sekali. Kaisar Ziluo mengerutkan kening. Dia bertugas mengumpulkan dan mengintegrasikan sumber daya. Kematian Yao Guang membuatnya mendesah. Kalau tidak, dengan ahli seperti itu, masa depannya tidak akan terbatas. Kaisar, Anda harus segera menyingkirkan Lin Woody. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kaisar Ziluo menghela nafas. Apakah menurutmu aku tidak mau? Namun, sekarang, tanah surgawi lebih penting. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak dapat dibandingkan dengan tanah surgawi. Jika tanah surgawi diperoleh oleh alam dewa, itu akan merepotkan. Orang-orang di Istana Ungu merasa bingung. Apakah tanah surgawi benar-benar sepenting itu? Kaisar Ziluo berkata, rumah ungu Anda akan terus bertugas mengumpulkan informasi. Awasi Lin Woody, aku punya hal penting yang harus kulakukan. Dia dengan cepat menyapu kedalaman tanah dewa. Keluarga-keluarga yang tadinya menjadi bawahannya segera berkumpul. Mereka yang tidak tunduk ditindas tanpa ampun. Sekarang setelah Higan bergerak, hanya ada dua hasil. Menyerah atau mati. 5.878 Ziluodong menyerang dan menyapu ke segala arah. Dia mengumpulkan sekelompok keluarga dan sekte lalu membawa mereka ke tanah surgawi. Pada saat yang sama, Kaisar Agung Bayu, Kaisar Agung Tundercelap, dan yang lainnya juga mulai bergerak. Selain mereka, ada juga beberapa Kaisar Agung dari tanah terlarang kehidupan yang bertindak sendiri. Misalnya, Kaisar Agung Bayu dan yang lainnya juga sedang menyelidiki tanah surgawi. Karena hanya tempat-tempat inilah yang bisa memungkinkan mereka untuk berkembang lagi. Orang-orang dari alam ilahi, yaitu Linzan, Tuan Alkohol, dan yang lainnya, juga tidak tinggal diam. Mereka juga mengumpulkan kekuatan, seperti pengadilan surgawi dan beberapa senjata ekstrim dari dunia jalan ekstrim. 8 trigram, akuarius kehidupan, tombak penghancur, dan seterusnya segera bergerak keluar. Mereka datang ke tanah surga untuk bertarung. Dalam sekejap, angin dan awan berkumpul di tanah surgawi. Meskipun orang-orang di tanah dewa tidak tahu apa yang tengah terjadi, mereka masih dapat merasakan aura dingin yang menggigit. Itu datangnya dari kedalaman tanah dewa. Faktanya, lebih dari satu Kaisar Agung telah muncul, dan bahkan ada kekuatan senjata ekstrim. Hal ini juga mengejutkan orang-orang di Divine Dragon City. Pada saat ini, berita telah tersebar di tanah dewa bahwa ada lebih dari satu Kaisar Agung. Artinya, itu adalah kekuatan Paramita. Mungkinkah Paramita sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Lin Woody? Itu mungkin. Lin Woody dulu sangat sombong. Dia mengalahkan enam keluarga dan menamparkan wajah Paramita. Sekarang setelah Paramita bergerak, tampaknya Lin Woody dalam bahaya. Ya, lebih dari satu Kaisar Agung telah datang. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak dapat menahannya. Setelah orang-orang di kota Naga Ilahi menerima berita itu, mereka menjadi sangat cemas. Mereka memandang Lin Suan dan bertanya, bagaimana dengan Dewa Naga? Lin Suan mengerutkan kening. Dia menggunakan rinegannya untuk mengamati dunia. Pada saat yang sama, dia mengirim banyak ahli ke kedalaman tanah dewa untuk menyelidiki situasi. Setelah menyelidiki, dia menghela nafas lega. Karena dia menemukan bahwa Paramita telah bergerak. Ada lebih dari satu Kaisar Agung, dan tampaknya telah mengambil tindakan untuk menekan beberapa ahli dan sekte di kedalaman tanah dewa. Dan itu membawa orang-orang ini pergi. Apa sebenarnya yang dilakukannya? Lin Suan tidak yakin. Namun tak lama kemudian, ia mendapat pesan dari Lin San. Setelah membaca pesan itu, Lin Suan langsung mengerti. Jadi ternyata mereka telah pergi untuk menyerang tanah surgawi. Tidak heran momentum mereka begitu hebat. Lin Suan tersenyum tipis. Sepertinya Higan sudah tidak peduli lagi padanya. Bagaimanapun, dia tak berarti apa-apa dibandingkan dengan langit tinggi. Sementara itu, ini memberinya kesempatan untuk menjelajahi kedalaman tanah surgawi. Di kedalaman tanah para dewa, ada banyak klan dan sekte. Banyak dari mereka telah tunduk kepada Raja Surgawi dunia lain. Setiap tahun, dia akan memberi Higan banyak sumber daya dan harta. Jumlah harta karun ini sungguh mencengangkan, jadi mustahil bagi Lin Suan untuk menolaknya. Bagaimanapun, dia juga bagian dari alam para dewa. Sekarang kedua belah pihak telah resmi menyatakan perang, Lin Suan tentu harus mengumpulkan sejumlah harta dan sumber daya. Ini memberinya kesempatan. Di kedalaman tanah dewa, banyak ahli dari berbagai klan dan sekte telah dibawa pergi. Jika memang begitu, maka klan pihak lain akan sangat lemah. Jika mereka bergerak sekarang, mereka pasti akan mampu mengendalikan situasi. Setelah Lin Suan kembali, dia memberitahu penduduk kota naga ilahi dan segera mengerahkan kekuatan persatuan ilahi. Semua orang berkumpul di satu tempat. Orang-orang dari Divine Union dan Dragon 3B menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Apakah perang akan segera pecah? Darah mereka mendidih dan mereka tidak takut. Namun, Lin Suan berkata, tidak. Mari kita bagi menjadi tiga kelompok. Pertama, aku akan menyapu bersih klan dan sekte di kedalaman tanah dewa. Kedua, Kinceng, Susu, gunakan kekuatan persatuan ilahi untuk mengumpulkan sumber daya dari berbagai alam dan mempersiapkannya. Aku akan mengirim mereka ke surga. Ruzilong, naga jahat, bawa orang-orang suku naga dan tunggu di kota naga ilahi. Setelah aku berhasil mengalahkan semua klan di kedalaman tanah dewa, aku akan memanggilmu untuk mengambil alih. Lin Suan menugaskan tugas. Semua orang mulai bergerak. Divine Union saat ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Kekuatannya telah melampaui klan kaisar agung. Persatuan ilahi hanyalah aliansi yang berisi banyak klan kuno dan sekte yang tak tertandingi. Ada juga klan kaisar besar seperti suku Phoenix. Juga, ada sekte-sekte kuat seperti balai suci di dunia inti. Orang-orang ini dengan cepat menuju ke berbagai bagian alam semesta untuk mengumpulkan sumber daya. Di sisi lain, Lin Suan juga bergerak dan menuju ke kedalaman tanah dewa sendirian. Di kedalaman tanah dewa, sekte dan klan jauh lebih kuat daripada dunia luar. Setiap klan memiliki lebih dari satu raja sembilan mahkota. Di kedalaman tanah dewa, ada lima sekte besar. Sekte matahari langit, sekte bulan langit, dan sekte bintang langit semuanya milik sekte langit. Namun, saat ini, mereka sangat menderita. Pemimpin sekte dari lima sekte besar telah terbunuh. Para elit yang mereka bawa semuanya telah tumbang. Tidak banyak lagi kekuatan yang tersisa. Meskipun mereka memiliki fondasi yang kuat, mereka jauh lebih lemah dibandingkan klan dan sekte lainnya. Kali ini, kaisar besar Ziluo telah membawa serta beberapa tokoh terkemuka mereka. Hanya beberapa murid muda yang tertinggal. Ada pula beberapa orang tua yang sudah mencapai akhir hayatnya. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih sedang mengumpulkan para murid muda. Ia ingin mereka bekerja keras dan berkultivasi. Kali ini, sekte matahari langit telah menderita kerugian besar. Bahkan pemimpin sekte telah jatuh. Ingat, musuhmu adalah seorang pria bernama Lin Woody. Anda harus bekerja keras dan membalas dendam untuk pemimpin sekte di masa depan. Ya, para murid muda mengepalkan tangan mereka. Pada saat ini, cahaya pedang melesat melintasi langit. Kemudian, sebuah suara terdengar. Kenapa? Apakah kamu masih memikirkan balas dendam? Begitu suara itu terdengar, semua orang dari sekte matahari langit menoleh. Ketika orang-orang tua itu melihat sosok itu turun, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Mereka hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Pria tua berambut putih itu berseru. Dia mengulurkan tangannya, gemetar. Kamu, kamu adalah. Dia begitu takut, hingga tidak dapat berbicara. Siapa kamu? Seorang pria cerdas di antara murid-murid muda berjalan keluar. Meskipun dia muda, dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Namanya Tian Cheng. Apakah dia salah satu yang terkuat? Dia bertanya dengan suara berat. Siapakah kamu? Lin Suan tersenyum. Dia berkata, saya adalah Lin Woody yang kamu bicarakan. Apa, Lin Woody? Upil mata Tian Cheng mengerut. Yang lain juga gempar. Baru saja, tetua itu mengatakan bahwa musuh mereka adalah Lin Woody. Mereka tidak menyangka dia akan datang lagi. Lin Woody, pergilah ke neraka. Pada saat itu, sebuah sosok bergegas keluar dari antara para lelaki tua itu. Orang ini layu seperti tengkorak. Pedang pembunuh muncul di tangannya dan membelah kehampaan. Meletusnya dengan kekuatan yang amat mengerikan. Namun, menghadapi serangan seperti itu, Lin Suan hanya menamparnya. Seperti menepuk lalat, dia membunuhnya dalam kehampaan. Beraninya kau menyerangku, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua menarik napas dingin. Para murid muda itu ketakutan. Meskipun orang tua yang menyerang itu tidak memiliki banyak umur tersisa. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang kuasa kaisar. Apakah dia akan mati seperti lalat begitu saja? Apakah pihak lain sudah sedemikian berkuasa? Pria tua berambut putih yang memimpin juga gemetar. Dia berkata dengan Ngeri, Lin Woody, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu kesini untuk balas dendam? 5879 Lin Suan menatap orang-orang di depannya dan berkata dengan suara rendah, Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan, menyerah atau mati. Apa? Wajah orang-orang kuat itu berubah saat mendengar itu. Menyerah. Apakah kau bercanda? Tetua berambut putih itu berkata, kita sudah menyerah pada Higan. Apakah anda mencoba mencuri orang dari Higan? Bisakah kamu mengalahkan Higan? Lin Suan mencibir dan tersenyum. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkan Higan. Tapi aku tahu jika kau menolak, kau akan masuk neraka sekarang. Tentukan pilihanmu. Kamu punya waktu tiga detik. Tiga, dua, satu. Tunggu, kamu. Orang-orang itu begitu marah hingga mereka muntah darah. Tiga detik sudah cukup bagi mereka untuk berpikir. Otak mereka belum bereaksi. Lin Suan berkata, waktunya abis. Katakan padaku pilihanmu. Huff, kau ingin kami menyerah padamu. Bermimpilah. Tiba-tiba ada yang mencibir dengan nada meremehkan. Baiklah. Lin Suan melambaikan tangannya, dan energi pedang memotong pria itu menjadi dua. Siapa lagi yang tidak yakin? Keluarlah. Saya tidak yakin. Lebih dari selusin tokoh berdiri, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lin Suan dengan satu tamparan. Siapa lagi? Suara Lin Suan masih tenang, tetapi sekelilingnya dipenuhi lautan darah. Kali ini suasananya agak tenang. Semua orang ketakutan. Orang ini membunuh mereka seperti memotong sayuran. Bahkan lebih mudah daripada menjepit semut sampai mati. Ini adalah pemukulan sepihak. Sialan, banyak gigi orang yang hampir patah. Lin Suan berkata, ini adalah yang terakhir kalinya. Aku tidak punya banyak kesabaran. Tetua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lin Gongzi, kamu harus tahu bahwa Sekte Matahari Surgawi adalah milik Higan. Meskipun Higan tidak punya waktu untuk berurusan dengan kita sekarang, itu tidak berarti ia tidak akan menyerang kita di masa mendatang. Bahkan jika Anda membuat kami menyerah sekarang, kami akan diserang oleh Higan di masa mendatang. Kenapa kamu tidak pergi saja sekarang? Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lin Suan tersenyum. Jangan mengancamku dengan Higan. Suatu hari, aku akan menghancurkan Higan. Jadi, apa pilihanmu? Meratakan Higan. Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Ada juga beberapa tetua yang mencibir dengan nada meremehkan. Anak muda yang bodoh, kau tidak tahu apa yang diwakili oleh Higan. Lin Suan, di sisi lain, mengacungkan pedangkinya dan membunuh semua ahli generasi tua. Anda tidak tahu apa yang dilambangkan oleh nama saya, Lin Woody. Saya tak terkalahkan. Yang lainnya semua berlutut. Pihak lain terlalu kuat, tegas, dan kejam. Tetua berambut putih itu hanya bisa menundukkan kepalanya. Ia berkata, berhentilah, Lin Dong Si. Kami bersedia tunduk. Lebih tua, murid-murid muda itu berteriak. Mereka tidak mau menerima ini. Namun, tetua berambut putih itu berkata, Sekarang, akulah yang memimpin klan Matahari Surgawi. Akulah yang memiliki keputusan akhir. Tunduklah padaku. Setelah berkata demikian, dia maju memimpin dan berlutut. Yang lainnya semua putus asa. Apakah sekte Matahari Surgawi mereka harus berlutut di hadapan pihak lain? Lin Suan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Dia mencibir dalam hatinya saat dia menyaksikan kejadian itu. Dia tentu tahu bahwa orang-orang ini tidak mau tunduk padanya. Tapi lalu kenapa? Dia tidak punya niat tulus untuk membiarkan orang-orang ini bergabung dalam persatuan ilahi. Satu-satunya alasan dia merekrut orang-orang ini adalah untuk menyerang Azureland. Tetua-tua itu berkata, Jangan bilang kau tidak mau mendengarkan aku. Para tetua lainnya juga mengambil langkah maju dan mendesah. Berlututlah. Mereka semua berlutut. Mereka tahu bahwa tidak ada gunanya melawan sekarang. Pusat kekuatan mereka telah pergi ke Azureland. Ketika kekuatan mereka kembali, Ibalah waktunya bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Bahkan yang lebih tua pun telah memimpin dan berlutut. Yang lain tidak punya pilihan selain mengikutinya. Baiklah. Lin Suan tersenyum. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemimpin Sekte Matahari Surgawi. Lin Suan meraung dan Sekte Matahari Surgawi bergetar. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan mengirim pesan kepada naga merah, memintanya untuk mengambil alis Sekte Matahari Surgawi. Lin Suan berkata, Ikuti aku ke Sekte Bulan Surgawi. Tetua berambut putih dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Selanjutnya mereka menuju ke Sekte Musik Surgawi. Orang-orang dari Sekte Bulan Surgawi tentu saja tidak mau menyerah. Pada akhirnya, Lin Suan bergerak. Dengan satu serangan telapak tangan, ratusan dan ribuan ahli tewas. Sekte Bulan Surgawi ketakutan dan tak berdaya. Mereka hanya bisa pasrah. Berikutnya adalah Sekte Bintang Langit, Sekte Strategi Surgawi, dan Sekte Api Langit. Pada akhirnya, kelima Sekte Besar itu semua tunduk kepada Lin Suan. Naga Merah memimpin Ras Naga dan mulai mengambil alih lima Sekte Besar. Dia mengambil sumber daya dan urat nadi semangat mereka. Hati orang-orang dari lima Sekte Besar berdarah, tetapi mereka tidak berani melawan. Lin Suan berkata, Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Azurelen? Lima tetua dari lima Sekte Besar berjalan mendekat dan berkata, Kami juga tidak tahu banyak. Akan tetapi, kita tahu bahwa orang yang mengambil alih kekuasaan kita adalah Kaisar Ziluo. Dia adalah penguasa sejati Purple Mansion. Rumah ungu. Lin Suan menyipitkan matanya saat mendengar ini. Dia tidak asing dengan nama ini. Saat dia berada di bintang Kaisar tersembunyi, dia tidak berurusan dengannya. Mereka adalah musuh Bebu Yutan. Sekarang, penguasa sejati Istana Ungu telah muncul. Kaisar Ziluo memang berasal dari dunia lain. Dia mendengus dingin, tidak perlu ada lagi Purple Mansion. Tujuan berikutnya adalah menghancurkan Kerajaan Istana Valet. Mendengar ini, wajah orang-orang dari lima Sekte Besar berubah drastis, tidak, Lin Gongsi. Tetua berambut putih itu berkata, rumah ungu sangat kuat. Bahkan jika Kaisar Ziluo tidak bergerak, ada banyak ahli di sektanya. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang telah terbangun dari tidur panjang. Mereka telah menguasai ribuan metode kultivasi. Sungguh mengerikan. Ia, tidak bijaksana untuk menyerangnya. Kami telah memberimu sumber daya yang kau inginkan. Jangan menyerangnya lagi. Lin Suan mencibir, apa yang kalian semut tahu? Apakah Purple Mansion sangat kuat? Menurut pendapatku, biasa saja. Ayo pergi. Purple Mansion tidak perlu ada lagi. Lin Suan terbang ke udara dan segera pergi bersama orang-orang dari lima Sekte Besar. Naga Merah dan anggota klan naga lainnya tetap tinggal dan melanjutkan mengumpulkan sumber daya. Di kedalaman Tanah Dewa, ada badai. Orang-orang dari Purple Mansion juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan sumber daya. Pada saat yang sama, mereka juga menyelidiki situasi Lin Suan. Namun, mereka menemui masalah lain. Kalau tidak, mereka seharusnya tahu tentang tindakan Lin Suan. Masalah mereka adalah mereka berhadapan dengan pengadilan surgawi. Orang-orang pengadilan surgawi juga datang. Dipimpin oleh Black Mountain, banyak ahli dari pengadilan surgawi berkumpul. Di antara mereka, Setan Utara juga ada di sana. Begitu mereka bertemu dengan Purple Mansion, beberapa pertempuran pecah. Orang-orang di Purple Mansion menggertakkan gigi mereka, cepat dan kerahkan kekuatan. Kali ini, mereka akan menghancurkan pengadilan surgawi sepenuhnya. Pecahnya pertempuran itu sungguh mengerikan. Kali ini, Purple Mansion mengumpulkan tiga keluarga besar untuk menyerang pengadilan surgawi bersama-sama. Hal ini membuat pengadilan surgawi tertekan. Tidak hanya itu, Purple Mansion memobilisasi tujuh sekte lagi dan sedang dalam perjalanan. Bersama-sama, mereka adalah sepuluh sekte besar. Kali ini kekuatan mereka bahkan lebih mengerikan. Tampaknya Purple Mansion ingin menghancurkan pengadilan surgawi nirvana sepenuhnya. Pengadilan surgawi tidak bisa dianggap remeh. Setelah memulihkan diri selama bertahun-tahun, mereka juga telah mengumpulkan sejumlah kekuatan. Para prajurit surgawi dan para jenderal surgawi menyerang dengan ganas. Gunung hitam menyapu daratan, dan Iblis Utara juga berubah menjadi monster yang tak tertandingi. Itu sangat menakutkan. Pecahnya pertempuran itu luar biasa sengitnya. Pada hari ini, di medan perang di pegunungan, beberapa orang dari Purple Mansion disergap oleh orang-orang dari pengadilan surgawi dan terluka parah. Tiga orang berhasil lolos. Mereka berlumuran darah dan wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari langit. Aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit. Ketiga orang yang terluka itu menatap langit dengan ngeri. Ketika mereka melihat orang-orang yang datang berasal dari sekte matahari surgawi, mereka langsung tersenyum, Bagus, lima sekte besar ada di sini. Kali ini mereka percaya diri. 5.880 Hebat! Anda adalah sekte matahari surgawi, salah satu dari lima sekte utama. Turunlah dan bantu kami melawan. Orang-orang dari pengadilan surgawi itu terlalu gegabuh. Kali ini, aku akan membalas dendam. Saya ingin mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ketiga orang itu menunjukkan senyum yang mengerikan. Di langit, yang kuat bagaikan awan, menekan ke bawah dan melayang di udara. Ekspresi mereka dingin, dan banyak dari mereka tampak aneh. Ketiga orang yang terluka itu mengerutkan kening. Apa? Apakah kamu tidak mendengarkan perintah? Kami dari Purple Mansion. Akan tetapi, tidak ada seorang pun dari lima sekte besar yang bergerak. Sialan, aku akan menghajarmu sampai mati. Salah satu dari mereka hendak menyerang. Namun, pada saat ini, seorang pemuda tampan berjalan keluar dan berkata dengan suara berat, tidak ada gunanya, mereka tidak akan mendengarkanmu. Karena saya sekarang adalah tuan mereka, dan mereka menghormati saya sebagai pemimpin mereka. Anda yang paling dihormati, siapa Anda? Apakah kamu dari alam Nirvana? Ketiga orang yang terluka itu sangat ketakutan. Menurut mereka, hanya orang-orang kuat dari alam Nirvana yang bisa memiliki nada sombong seperti itu. Namun, pemuda itu menggelengkan kepalanya, alam Nirvana. Kamu salah? Aku bukan dari alam Nirvana. Lalu siapa kamu? Nama saya Lin Woody. Apa? Itu kamu? Wajah ketiga orang yang terluka itu berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar nama ini? Ini adalah musuh bebuyutan mereka, tetapi bagaimana dia bisa memimpin lima sekte utama? Sialan, bunuh dia untukku. Ketiga orang yang terluka itu meraung dan menyerang dengan ganas. Dharma menyambar bagai kilat. Namun, orang-orang dari lima sekte utama tidak bergerak. Lin Suan mengulurkan tangannya dan menembakkan Ki Pedang. Pedang itu menebas bagai lautan luas dan menelan ketiga orang itu. Setelah Ki Pedang menghilang, tubuh ketiga orang itu hancur, dan hanya jiwa mereka yang bergetar di udara. Terlalu kuat, lari. Lin Suan mencengkeram jiwa ketiga orang itu dengan tangannya yang besar. Dia tidak membunuh mereka karena dia ingin mengumpulkan jiwa mereka. Dia membuka rinegannya dan mengumpulkan jiwa ketiga orang itu. Jiwa ketiga orang itu bergetar, dan akhirnya, Lin Suan menggunakan api reinkarnasi untuk membunuh mereka. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin, apakah Purple Mansion menyerang pengadilan surgawi? Huff, kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ikuti aku. Dia mengambil langkah terdepan dan bergegas keluar. Orang-orang dari lima sekte besar segera mengikutinya di belakangnya. Sebenarnya, mereka masih punya harapan di hati mereka. Begitu mereka bertemu dengan pasukan pemerintah Z, mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Z untuk membunuh Lin Woody. Itulah sebabnya mereka mengikutinya. Pertempuran yang menakjubkan telah terjadi di pegunungan depan. Pada saat ini, pertempuran hampir berakhir. Mayat yang tak terhitung jumlahnya, tulang-tulang putih, tumpukan mayat dan lautan darah menutupi tanah. Langit hancur, retakan besar yang membuat kulit kepala mati rasa. Pada saat ini, hanya selusin sosok yang tersisa berdiri. Di antara mereka, sepuluh di antaranya seperti dewa dan setan, mengelilingi dua orang. Kedua orang ini adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka masih sangat muda, dan tubuh mereka berlumuran darah. Pria itu berkata dengan suara yang dalam, kalian bersepuluh dapat dianggap sebagai master yang sudah terkenal sejak lama. Beranikah kalian menantangku satu lawan satu? Hahaha! Mendengar ini, kesepuluh orang itu tertawa. Kau adalah iblis utara dari pengadilan surgawi, kan? Harusku katakan, kamu benar-benar jenius. Tidak mudah bagimu untuk bertahan sampai sekarang. Namun, kau telah membunuh banyak dari kami. Kami tidak akan membiarkanmu hidup. Untuk duel satu lawan satu, berhentilah bermimpi. Kami tidak akan memberimu kesempatan. Berengsek! Setan utara menggertakkan giginya. Ada seorang wanita cantik di sampingnya. Pada saat ini, dia juga terluka. Dia berkata, Iblis utara, apa yang harus kita lakukan? Iblis utara berkata, Nanti aku akan mencari kesempatan untuk menghentikan mereka. Kau manfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Tidak, aku ingin bersamamu. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Iblis utara berkata, Jangan konyol. Dalam situasi ini, Sudah sangat beruntung jika salah satu dari kita bisa selamat. Perasaan mereka sungguh dalam. Setelah mendengar ini, Sepuluh master di sekitar mereka tertawa. Apakah kalian pikir kalian bisa menciptakan peluang? Aku akan membiarkan kalian berdua menjadi sepasang kekasih. Menyerang. Dengan raungan marah, Niat membunuh yang sangat mengerikan meletus dari sepuluh master. Hukum yang tak terbatas membubung ke langit. Dao Agung bergemuruh seolah para dewa tengah menyerang. Setelah satu serangan, Setan utara memuntahkan darah dan terbang mundur. Tubuhnya membesar, Berubah menjadi pohon dewa yang berdiri tegak di antara langit dan bumi. Di pohon itu, Ada bunga dewa iblis yang mengerikan bermekaran dan berputar-putar. Akan tetapi, Meski begitu, Itu masih bisa ditembus. Batang pohon yang tak terhitung jumlahnya tumbang, Dan bunga dewa iblis juga hancur dan layu. Setan utara memuntahkan setegup darah. Wanita cantik itu putus asa. Sungguh vitalitas yang kuat. Garis keturunanmu sungguh luar biasa. Setelah melihat ini, Sepuluh master juga terkejut. Namun, Semuanya sudah berakhir. Pria yang memimpin mengenakan baju besi emas dan memegang pedang perang di tangannya. Dia sangat perkasa. Atas perintahnya, Yang lain bekerja sama dengannya untuk menyerang. Tidak, Setan utara putus asa. Wanita cantik itu pun menutup matanya. Mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan ini. Namun, Pada saat ini, Terdengar suara yang menggetarkan bumi dari kejauhan. Seolah-olah matahari telah mendarat di tempat ini. Api suci yang mengerikan menyapu semua arah, Dan pertempuran yang mengguncang bumi pun terjadi. Setelah satu serangan, Matahari perlahan menghilang. Wanita cantik itu membuka matanya dan tampak terkejut. Aku tidak mati. Ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Iblis utara merasa gembira. Api matahari. Apakah itu dia? Apakah dia ada di sini? Siapa ini? Kesepuluh guru itu juga mengerutkan kening. Siapa yang berani mengganggu bisnis kita? Mereka memandang kekejauhan, Hanya untuk melihat bahwa ada banyak ahli seperti awan, Yang terbang dengan kecepatan tinggi. Apakah mereka dari sekte matahari surgawi dan sekte bulan surgawi? Kau ingin menghentikan kami? Kesepuluh tokoh kuat itu mengerjitkan dahi mereka erat-erat. Para tetua sekte matahari surgawi terkejut. Mereka adalah sepuluh guru besar. Mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal di antara sepuluh sekte besar. Kesepuluh orang ini semuanya mengenakan baju besi emas Dan dikenal sebagai master emas. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Tetua sekte bulan surgawi berkata, Haruskah kita bekerja sama? Tetua sekte matahari surgawi menggelengkan kepalanya. Kita tunggu saja. Dia masih merasa tidak terlalu percaya diri. Meskipun dia yakin bahwa kesepuluh master itu tidak tertandingi ketika mereka bergabung, Lin Woody terlalu kuat. Bagaimanapun, Lin Woody terlalu kuat, Jadi dia bersiap untuk menunggu sedikit lebih lama. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Kesepuluh guru itu mendengus dan ingin menanyai orang-orang dari sekte matahari surgawi. Namun, pada saat ini, Lin Suan berjalan keluar. Dia mengabaikan sepuluh tuan dan menatap setan utara. Dia berkata, Saudaraku yang baik, lama tak berjumpa. Itu benar-benar kamu. Iblis utara juga tersenyum. Dia tahu bahwa mereka aman kali ini. Siapa kamu? Pria dengan pedang pertempuran emas itu bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu dari Purple Mansion. Lin Suan menoleh dan menatap orang-orang ini. Iblis utara berkata, Mereka dikumpulkan oleh Purple Mansion. Sepuluh master emas sangat kuat. Berhati-hatilah. Lin Suan berkata, Hanya ada sepuluh orang. Itu tidak cukup. Berani sekali. Kesepuluh guru itu marah. Tidak cukup. Apakah mereka dipandang rendah? Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka memandang orang-orang dari sekte matahari surgawi. Ini muridmu. Mengapa kamu tidak berlutut? Orang-orang dari sekte matahari surgawi tersenyum pahit. Lin Suan berkata, Aku adalah guru mereka. Sekarang, mereka adalah sekteku. Bagaimana denganmu? Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Salah satu dari mereka, yang mengenakan baju perang emas, berjalan keluar. Dia memegang pedang pertempuran emas di tangannya. Nak, biarkan aku mengakhirimu. Dia menebas, dan cahaya kemasan menyelimuti dunia. Lima sekte besar di kejauhan sekali lagi memiliki harapan. Bisakah gerakan ini membunuh Lin Woody? Selamat malam. Terima kasih.